Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam patiler seluruh Nusantara Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaludin Di channel tutorial Budi Daya Ikan Di video kali ini Saya akan memberikan satu tutorial Teori manajemen indukan Mohon maaf sahabatku semua Saya tidak bisa membuat tutorial di kolam indukan Karena kolam indukan bukan disini Di sektor sana ya tempat indukan saya Jadi saya hanya membawa indukan kesini Lalu pijakan disini seperti itu Jadi sekalian saya memijahkan Saya juga membuat tutorial untuk sahabat Yaitu teori manajemen indukan Dan dikarenakan ini hanya teori Jadi saya juga sudah menyiapkan alat bantu ya Berupa keramik bekas seperti ini Ini saya anggap kolam Agar nanti pas saya menerangkan teori tersebut Sahabat bisa memahami Tonton terus video ini sampai tuntas Jangan di skip-skip untuk menontonnya Karena ini sangat penting sekali Apalagi untuk sahabat pemula Agar sahabat tidak gagal paham Baik yang pertama disini Saya akan membahas teori manajemen indukan Dengan empat kolam dan ini sangat saya sarankan ya Terutama untuk sahabat pemula Agar indukan kita itu termanajemen dengan benar Nah umpama ini kolam ya Sahabatku semua ini kolam-kolam kosong ya Terus kita mempunyai indukan Atau kita beli indukan dari luar Nah secara kepengurusannya Saya harap dipisah ya sahabatku semua Jantannya disini Betinanya disini Ketika kita mau memijahkan Kita ambil dua indukan jantan Dua indukan betina Lalu kita pijahkan Setelah induk memijah Baru kita angkat indukannya Jangan ditempatkan disini Tapi tempatkan di tempat yang kosong Jantan disini Betina disini Lalu kita urus larpanya Umpama kita mengurus larpa Sampai ukuran 4,6,5,7 Nah biasanya Dari menetas ke ukuran 4,6,5,7 itu Dikisaran 2 bulan sampai 2 bulan setengah Nah ketika benih tersebut sudah jadi Ke ukuran 4,6,5,7 Benih tersebut kita jual umpama nih ya Nah berarti Otomatis indukan yang sudah Dipijahkan pertama Berusia 2 bulan setengah Lalu kita memijahkan lagi Kolam sudah kosong Berarti kita memijahkan lagi Kita ambil indukannya disini Jadi selama stok ada disini Jangan pernah ambil disini Kita habiskan dulu stok yang disini Ambil lagi 2 pasang Kita pijahkan Setelah memijah Baru kita masukkan lagi Jantan disini Betina disini Begitu seterusnya Insya Allah Kalau sahabat mengikuti Teori manajemen indukan seperti ini Indukan sahabat akan senantiasa Matang gonad ya Dikarenakan memang Jedak dari pemijahan ke pemijahan berikutnya itu Cukup lama Dan ditambah lagi Asumsi pakan yang Bermertain tinggi Bagaimana kalau misalnya kolam indukannya hanya 3 Bisa ya sahabatku semua Kita ambil saja 1 Anggap ini tidak ada Kita main 3 kolam untuk manajemen indukan Nah seperti ini cara mainnya Indukan yang belum memijah Kita tempatkan terpisah Umpama ini jantan Ini betina yang belum memijah Nah kita memijahkan Ambil 2 pasang Lalu kita pijahkan Setelah induk memijah Kita angkat indukannya Lalu kita masukkan disini Kita satukan Tidak apa-apa ya Karena ini kan sudah memijah Nah seperti itu Ini sudah memijah Kita masukkan ke sini Dicampurkan disini Apakah memang nanti Akan bertelur di tempat Ambil lagi 2 jantan 2 betina Kita pijahkan Setelah memijah kita masukkan lagi ke sini Kita urus lagi larpannya selama 2 bulan setengah Berarti indukan yang pertama sudah berusia 5 bulan Indukan yang kedua memijah Baru usia 2 bulan setengah Dan begitu seterusnya Nah ini untuk yang manajemen indukan Dengan menggunakan 4 kolam dan 3 kolam ini Sangat saya rekomendasikan Terutama kepada sahabat pemula Terutama kepada sahabat pemula Agar manajemen indukan ini Terjaga selalu kematangan gonadnya Nah seperti itu Kang kolam indukan saya hanya 2 Bisa gak untuk memanajemen Bisa Kita anggap Ini tidak ada ya Oke kita tarik dulu yang 2 ke sini Umpama kolam indukan kita cuma 2 nih Cara penempatannya yaitu ada 2 cara ya Sahabatku semua Di sini kolam 2 ya Yang pertama Bisa kita satukan indukan yang belum memijah Umpama nih Jantan dan betina kita tempatkan di sini Yang belum memijah ya Nah ketika kita mau mijahkan Kita ambil 2 pasang Lalu kita pijahkan Setelah memijah kita masukkan lagi ke sini Jangan disampurkan ke sini lagi Jadi kita masukkan ke sini Berarti ini kolamnya Kolam induk jantan betina Yang belum memijah Dan ini adalah kolam induk jantan betina Yang sudah memijah Setelah larpannya kita urus Sampai 2 bulan Sampai 2 bulan setengah Larpa kita keluarkan Kita mijahkan lagi Kita ambil dari sini Kita pijahkan Setelah memijah kita masukkan lagi Ke sini Dan begitu seterusnya Nah biasanya Manajemen indukan 2 kolam ini Biasanya dilakukan oleh Orang-orang yang sudah mahir Orang-orang yang sudah ahli Jadi mereka sudah paham betul ya Seluruh beluk diindukan Seperti itu Nah itu cara yang pertama Cara yang kedua Jika kita mau manajemen indukan Dengan kolam 2 Seperti ini Bisa kita pisah juga ya Ini jantan Ini betina Kalau tadi kan jantan betina disatukan Yang belum memijah dan sudah memijah Nah sekarang Kolam indukan jantan dan betina Yang belum memijah Itu dipisah Nah begini cara mainnya Ini induk jantan Ini induk betina Ketika kita mau memijahkan Kita ambil 2 pasang Jantan dan betina Kita pijahkan Setelah dipijahkan Baru kita masukkan lagi indukan tersebut Untuk jantan yang sudah memijah disini Untuk betina yang sudah memijah disini Nah itu sebenarnya Teknik seperti itu juga Suka ada yang bertukar juga Apalagi Yang Pemijahannya kontinu Mungkin setiap minggu Ya Atau mungkin Setiap 5 hari sekali Yang kolamnya banyak kan Tidak menutup kemungkinan Biasanya suka tertukar Ya Nah disini Ada 2 cara ya Untuk manajemen indukan 2 kolam Itu ya Yang pertama kita satukan Yang kedua kita pisah Seperti ini ya Silahkan Enaknya dimana sahabat Kalau memang mau dipisah Silahkan Kalau mau disatukan silahkan Dengan catatan Kalau disatukan Berarti airnya jangan sampai bening Jadi harus keruh terus ya Agar tidak Mijah di tempat Nah itu Manajemen indukan Dengan teknik 2 kolam Kan Lahannya terbatas Kolam indukan saya Hanya satu Bagaimana cara mainnya Bisa atau tidak Bisa ya Kita ambil yang ini Ini udah alasan Yang mendasar ya Karena memang Setiap petani itu kan Tidak selalu Mempunyai lahan yang Luas ya Ada juga yang lahannya terbatas Jadi kolam indukannya Cuma satu Jadi Biasanya untuk Manajemen indukan Satu kolam ini Dilakukan oleh Orang-orang yang Sudah ahli Dan mahir ya Dalam Bunda ekan Ekan Segment Pemenihan Jadi Dia sangat mengetahui betul Seluk beluk Atau ciri-ciri indukan yang siap Pijah atau yang matang Gona itu seperti apa Biasanya seperti itu Nah kalau kita manajemen indukan Dengan satu kolam ini Pertama saran dari saya Diusahakan Ketika kita mau Memijahkan Indukan tersebut Kita timbang terlebih dahulu Ketahui bobot Biomasanya Baik jantan maupun betina Setelah memijah Nanti kita timbang lagi Nah untuk cara membedakannya Mungkin seperti itu ya Sahabatku semua Jadi gambaran saja Untuk sahabat Saya sendiri juga pernah Merasakan hal itu Jadi untuk membedakannya Saya timbang terlebih dahulu Baik sebelum memijah Ataupun setelah memijah Atau Sahabatku semua Ini ada satu cara lagi Agar sahabat ini Tidak tertukar Apalagi ini untuk Pemijahan kontinu Biasanya Empat hari sekali Lima hari sekali Atau seminggu sekali Umpama nih Kita tandai indukan tersebut Nah ini si jantan Yang sudah memijah Kita tandai Mau dikumis Mau di sirip Mau di apa Silahkan Oh ini betina yang sudah memijah Silahkan tandai Tapi ini Hal ini saya tidak merekomendasikan Kepada sahabat Karena ini terlalu ekstrim Dan saya pun tidak mau Mencontohkannya disini Nah itu ada dua cara Silahkan sahabat Bagaimana indukan sahabat Cara memanajenya Agar indukan tersebut Selalu matang gonat Dan Siap untuk dipijahkan Tapi saya mau memberikan catatan Ya sahabatku semua Apabila jeda dari Pemijahan Yang sahabat lakukan itu Cukup lama Umpama nih Mijahkan dua pasang Atau tiga pasang Lalu kita urus Benih tersebut Dari menetas Sampai ukuran 4657 Itu kan jedanya Biasanya antara dua bulan Sampai dua bulan setengah Nah biasanya nih Sahabatku semua Kalau jedanya segitu Indukan walau kita satukan Ya sekalipun Indukan tersebut Biasanya itu sudah hamil lagi Dan untuk jantannya juga Siap lagi untuk memijah Jadi walaupun manajemen Indukan dengan satu kolam Insya Allah itu akan berjalan Tapi yang saya khawatirkan Sudah manajemen indukannya Satu kolam Sahabat melakukan Pemijahan tersebut Secara kontinu Ya dikarenakan memang Permintaan pasar Atau lain sebagainya Kan bisa jadi Seperti itu ya Nah itu Catatan saja ya Dari saya untuk sahabat Semoga sahabat bisa paham Dengan apa Yang saya tutorialkan Nah sahabatku semua Di samping Manajemen indukan Baik itu dengan satu kolam Dua kolam Tiga kolam Atau empat kolam Pakan juga harus kita perhatikan Jelas kalau kita mempunyai indukan Apabila kita mau menghasilkan Benih yang berkualitas Ataupun mungkin meningkatkan kuantitas Indukan tersebut harus kita tunjang Dengan pakan yang berprotein tinggi Baik itu pakan pabrikan Yang berprotein Di atas 30% Biasanya yang kita aplikasikan itu kan 40% Bahkan tidak menutup kemungkinan Beberapa sahabat petani Di pemijahan Itu biasanya memberikan Pakan indukan Dengan pakan benih Umpama dengan Pakan Yang diproduksi oleh PT Matari Sakti Baik itu PEP 500 PEP 800 Ataupun PEP 1000 Karena apa Karena proteinnya itu Di atas 30% Kalau tidak salah itu Sekitar 40 atau 40 lebih lah Untuk kandungan Untuk kadar proteinnya Nah untuk apa hal tersebut Nah si sahabat patiler ini Yang spesialis memijah itu Ingin menghasilkan Kematangan gonad indukan Yang benar-benar sempurna Jadi ketika dipijahkan Itu sudah siap Benar-benar siap Nah saya sarankan Sahabatku semua Apabila kita mengandalkan Pakan pabrikan Terus menerus Jelas Di situ kita akan Membengkak dalam biaya kos Boleh kita asumsikan Pakan pabrikan Apalagi yang berprotein Tinggi ya Nah Sahabat juga jangan lupa Untuk mengaplikasikan Pakan alami Yang berprotein Hewani tinggi Seperti keong Kijing Kalau tidak ada keong dan kijing Bisa pakai tutut Malah saya sendiri Ini dikarenakan saya ada Di Tanah Sunda Di sini saya dengan teman-teman Kalau mau memijahkan Bahasanya itu Indukan yang kita pijahkan itu Jangan sampai kurang Hanyir-hanyir Jadi hanyir itu Bahasa Sunda ya Kalau bahasa Indonesia Amis Tapi untuk bahasa spesifiknya Jangan sampai Indukan tersebut Kekurangan Pakan alami Yang berprotein Hewani tinggi Yaitu kayak keong Kijing Atau tutut Seperti itu Ya kita nyari aja lah Kesawah Pakan-pakan seperti itu Banyak kan Dan Kita tidak perlu modal Untuk itu ya Kita bisa Dapatkan secara gratis Nah seperti itu Sahabatku semua Atau mungkin Buat sahabat yang Daerahnya itu Dekat dengan laut Mungkin deket dengan Para nelayan sana Yang suka melaut Mencari ikan Nah di situ Sahabat bisa memanfaatkan juga Untuk Limbah ikan lautnya Karena ikan laut kan Terkenal dengan Perut yang tinggi Seperti ikan-ikan rucah lah Saya juga tidak tahu ya Karena saya bukan Rumah saya itu Karena daerah saya Tidak dekat dengan laut Mungkin ya Mungkin sahabat semua Ada yang Dekat dengan Laut Dan tempatnya Para nelayan Silahkan sahabat Bisa menggunakan Ikan rucah Nah jadi Di samping Keong Kinjing Atau tutut Sahabat juga Yang dekat dengan Pantai atau laut Bisa menggunakan Ikan-ikan rucah Hasil nelayan Ya mungkin limbahnya Atau apa itu Bisa diaplikasikan Ya Karena Di samping Lele juga Memerlukan Asumsi pakan Yang berprotein tinggi Termasuk pakan-pakan Pabrikan Kita juga jangan lupa Untuk mengaplikasikan Pakan Alami Yang mengandung Protein hewani Tinggi Baik sahabatku semua Sampai sini dulu Untuk pembahasan Teori Manajemen indukan Semoga apa yang saya Sampaikan bisa Sahabat cerna Dan bisa sahabat pahami Mohon maaf Apabila ada Kata-kata yang salah Dalam penyampaian saya Saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam patiler Seluruh Nusantara Dan tetap Semangat Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa tekan tombol like Serta dukung saya Dengan cara tekan tombol subscribe-nya Dan agar kalian Senantiasa mendapatkan notifikasi Di setiap video yang saya share di channel ini Silahkan tekan tombol loncengnya Terima kasih